Intro Inilah prediksi cuaca maritim NTT hari ini, Selasa, 7 Mei 2024. Berdasarkan prediksi badan meteorologi-klimatologi dan geofisika, ada 4 laut di NTT yang berpotensi terjadi gelombang tinggi di atas 2 meter. Dalam rilis di laman resminya, BMKG menyebut 4 laut yang berpotensi gelombang tinggi di atas 2 meter tersebut yakni perairan Selatan Jawa hingga Bali, Lombok, Sumba, perairan Pulau Sabu, Laut Sau bagian Selatan dan Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Bali, Lombok, NTT. Karena itu BMKG mengimbau para pelaku pelayaran agar waspada terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara hari ini dilaporkan bergerak dari barat laut, timur laut dengan kecepatan angin berkisar 8,30 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari tenggara, barat daya dengan kecepatan angin berkisar 8,25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Arafuru bagian timur, Samudera Hindia Selatan Banten, Perairan Utara Papua dan Samudera Pasifik Utara Papua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!